Bahagia dan berkah Dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min surur anfusina Wa min sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah Ashahad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahad an seyidana wa nabiyana wa maulana muhammadan abduh wa rasuluh Salataan wa salamaan daimayn mutelazimayn ila yawmil qiyama Amma ba'd Faya abadallah Uusikum wa nafsi bitaqwa Allah fakad fazal muttaquon Wa huthukum haha Al-Fatihah Al-Fatihah Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang jumlah yang berbahagia Marilah kita berupaya berusaha terus menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT Dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Dan menjauh seluruh larangan-larangannya Apabila seseorang mengharapkan keberkahan dari langit dan bumi Syaratnya hanya iman dan taqwa kepada Allah Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam surah Al-A'raf Salah satu syarat Pengen atau mau dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi Syaratnya hanya iman dan taqwa kepada Allah Dengan cara taqwa dan iman kepada Allah itulah Seseorang hidupnya akan bahagia dan berkah Dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Hadirin sedang Jumlah yang berbahagia Allah SWT berfirman Dalam hadis kudusinya Seluruh manusia ada dalam kerugian Ima seseorang jadi pejabat Ima seseorang jadi kanglomerat Sekalipun dia jadi kihai umpamanya Apalagi sebagai masyarakat Kulluhum semuanya halka hancurlah Kulunas halka illal alimun Pengen menjadi pejabat apabila dia tidak mempunyai ilmu Hancurlah negara Seseorang mengharapkan jadi pembisnis Tetapi dia tidak mampu ilmu bisnis Hancurlah bisnisnya Seseorang mengharapkan dagang Dagang apapun apabila tidak dimiliki ilmu perdagangan Maka dagangnya akan hancur Rugi Kulluhum nas halka illal alimun Kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu Apakah dengan ilmu bisa dijamin hidup bahagia dunia dan akhirat? Tidak juga Dicontohkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Bahkan diabadikan di zaman Nabi Musa AS Karena merasa tinggi ilmunya dibanding yang lainnya Sehingga menganggap remeh Menganggap lemah sama yang lainnya Bodoh semuanya Hanyalah aku yang pintar Yaitu si Haman Dengan kesembongan ilmunya yang dimiliki oleh si Haman Bukan kebahagiaan yang dia miliki Malah kehancuran Dan kemalartan di dunia dan di akhirat Gara-gara ilmu Lantas ilmu yang mana yang bisa menyelamatkan Wal'alimuna kulluhum halka illal amilun Yang berilmu juga Orang jadi pejabat karena memahami tentang kenagaraan Orang jadi kiai karena memahami tentang ilmu agama Tetapi ilmunya tidak diamalkan Sama celaka Sama hancur Wal'alimuna kulluhum halka illal amilun Bantas Allah SWT menciptakan surga itu Bagi orang-orang yang beramal Bagi orang-orang yang berkarya Kata Allah dalam surah Al-A'rab U'ristumuhah bima kuntum ta'malun Kami wariskan surga itu Bagi orang-orang yang berkarya Yakni beramal soleh Apakah dijamin dengan amal yang soleh? Tidak juga Tidak sedikit orang yang beramalnya baik Tetapi dia tidak bahagia Jangankan di akhirat di dunia juga Dia celaka contohnya Salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW Dia iman kepada Allah Melaksanakan seluruh perintah-perintahnya Dan mujizat larangannya Tetapi dia berbuat dosa terhadap ibunya Di punjung hayatnya Di akhir hayatnya Susah dia Untuk melepaskan nyawanya Ada apa dengan seseorang itu? Ternyata Dia berbuat dosa terhadap ibunya Wal amiluna kulluhum halka Ternyata seluruh yang berkarya Yang berbuat amal soleh juga Hancur atau celaka Ilal muhlisun Kecuali berkaryanya Beramalnya dengan ikhlas Karena Allah Itulah kuncinya Hadirin sidang Jumah yang berbahagia Kalau kita perhatikan Orang yang beriman dan beramal soleh Makhluk yang ditaklip oleh Allah Untuk beribadah Dibagi menjadi empat kelompok Yang pertama Iman dan amal soleh Orang iman kepada Allah Iman kepada utusan Allah Lantas dibuktikan Iman kepada Allah Tidak cukup dengan hati Tidak cukup dengan lisan Wa amilus solehat Lantas dia berbuat amal soleh Tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya Apa yang dinamakan dengan amal soleh Oleh para ulama Didefinisikan Yang dinamakan dengan solihun itu ada Al-Qa'imuna bihukukillahi waukukil ibad Orang yang menegakkan hak-hak Allah Dan hak-hak sesamanya Tidak cukup dengan menegakkan hak Allah Tetapi hak dengan sesama tidak ditegakkan Tidak termasuk amal soleh Yang dinamakan soleh itu Al-Qa'imuna bihukukillahi waukukil ibadah Pantas ibadah itu Pantas ibadah itu Ada ibadah horizontal Dan ibadah vertikal Satu Nah Yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu adalah Hanya orang yang iman dan amal soleh Dan orang yang akan mendapatkan keberkahan itu ternyata iman dan amal soleh Dan orang yang akan mendapatkan atau termasuk penghuni surga itu Hanya orang yang beriman dan beramal soleh Apakah ada orang yang beriman tetapi tidak beramal soleh Bukan ada lagi Tetapi kebanyakannya Mengaku iman kepada Allah Mengaku iman kepada baginda Rasulullah Tetapi diperintah dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya Nanti dulu Kelompok yang kedua Iman tetapi tidak dibuat bukti Atau buah daripada keimanan tidak ada buktinya dengan amal soleh Dia termasuk yang pertama mu'min soleh Yang kedua mu'min fasik Karena tidak beramal soleh Celaka hancurlah Neraka juga tetap Tetapi walaupun neraka Karena di dirinya ada keimanan Insya Allah Akan masuk surga tetapi masuk neraka dulu Yang ketiga Beramal soleh Tetapi tidak ada iman Ada orang seperti itu Banyak Membantu membangun masjid Membantu sarana dan prasarana Tetapi keluarnya bukan dari orang yang beriman Atau seorang mu'min Atau non muslim Membantu sosialnya bagus Termasuk amal soleh menurut agama Tetapi dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berbuah apa-apa Disebutnya munafik Munafik itu Kata-katanya baik Perlakunya juga bagus Tetapi hatinya bertolak belakang Dengan apa yang dia ucapan Dengan apa yang dia perbuat Munafik namanya Bagaimana keamal kebaikannya Lihat dalam surah Ibrahim Ayat 7 Perumpamaan orang-orang yang kufur Munafik itu kufur juga Sama Menghalangi perintah Allah Cuma lisan doang Cuma dohir doang Dia berbuat Amal solehnya Hatinya menolak Karamadin Seperti debu Kemudian ditiup Dengan angin yang begitu Dasat Habis semuanya Di hadapan Allah Tidak ada apa-apanya Yang keempat Bertidak iman Dan tidak beramal soleh Yaitu orang kafir Bagaimanakah kedukan Orang yang munafik Dan orang kafir Allah akan mengumpulkan Orang-orang yang munafik Dan orang-orang kafir Di neraka jahannam Bareng Selamanya Abadil abad Kesimpulannya Pantas dalam surah Al-Asr Dan surah Atin Manusia itu ada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Manusia itu dibanding Makhluk yang lainnya Ternyata Lebih ganteng Lebih cakep Bentuk Postur badannya Tetapi dengan Kehebatan Kecakepan Kegantengan Kembali ke hadirat Allah Jadi paling rendah Kecuali orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Kuncinya Kebahagiaan seseorang Bukan di pangkat yang tinggi Bukan di jabatannya yang tinggi Bukan dari ilmunya yang luar biasa Bukan dari hartanya yang melimpah Siapapun Ima pejabat Ima masyarakat Atau siapapun Kaya Atau miskinnya Yang penting Imannya kuat Dan amal solehnya juga kuat Itulah orang yang bahagia di dunia Dan di akhirat Dan dia akan mendapatkan petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Lihat dalam surah Yunus Ayat 9 Hasil daripada keimanannya itu dibuktikan dengan amal soleh Yahdihim robuhum Allah akan memberi hidayah Petunjuk dengan keimanannya Dengan cara seperti itulah Tajri min tahtihimul anhar Fi jannatin na'im Akan diberi oleh Allah Dan dimasukkan oleh Allah Kedalam surga na'im Dimana surga na'im Di bawahnya Mengalir Sungai-sungai yang begitu indah Hadirin sedang jumlah yang berbahagia Apakah jaminannya Bagi orang yang beriman Dan beramal soleh Allah menjanjikan Dalam surah Al-Maidah 9 Bagi orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Dibuktikan dengan amal soleh Baginya ampunan Dari Allah Dan pahala yang besar Allah telah menjanjikan Bagi orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Dan Buahnya iman Keimanan itu adalah Berbuat amal soleh Yaitu menegakkan Hak-hak Allah Dan hak-hak kemanusiaan Baginya ampunan Dari Allah Dan pahala yang besar Mudah-mudahan Kita termasuk Salah satunya Amin Dan demikian nutbah yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barakallahuni Walakum bimaafi minatnya Wadzikril hakim Wataqbalamini Wa minkum tilawatahu Innahu huwassami'ul alim Wa kurrabi gfirwarham Wa anta khairul rahimin Allahumma sali wa salim Wasidwa al-alim wa alamu wa ta'i Bi janalika wa kamayin Sayyid al-ibadih Wa asrafi al-ibadih Sayyidi al-arubi wa al-hajan Wa imam tayybat wal haram Sayyidina'ul ala Al-arubi wa al-alim wa ala Al-alim wa salli wa sallim Wa radhi Allahi wa baraka wa barakuni Salaamati rasulillahi akalai Alhamdulillah 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 Al-adhi hadana Ila dinil islam Wassalatu wassalamu Ala khairil anam Wa ala alihi Wa ashabihi Al-kiram Ashhadu an la ilaha Ila Allah Wahdahu La shariq La hul haq Al-mubin Wa ashhadu an Sayyidina Wa nabiyana Wa maulana Muhammadan Abduh Wa rasuluh Sadik Al-wadil Amin Salata Wasalama Dائmain Mutelazimain Ila yawm الدين Amma Ba'ad Faya Ayuhal Hadirun Ithakun Allah Haqq Tukatih Wa la Tamuthun Ila Wantum Muslimun In Allah Wa malayikatah Yusallun Yusallun Adan Nabi Ya Ayuhal Lathina Aamanu Sallu Adayhi Wasallimu Taslima Allahum Asallim Wasallim Wabarik Amin Ya Rabbal Al-Alamin Allahum Aghfir Lill Muslimin Al-Muslimat Al-Mumminin Al-Mumminat Al-Ahiyyai Minhum Al-Amuat Inneka Samy'un Kariib Mujib Al-Dawawat Wakab Al-Hajat Allahum Innesab K Selama Waistikam Al-Husn Al-Khatimah Wa An'udh Bik Min Sū' Al-Aqibat Wasu' Al-Khatimah Allahum Nasaluka Riduka Waljannata Wa Na'udhu Bika Min Sakhatika Wal-Nar Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Taw Wa Qina Azab An-Nar Ibad Allah Inna Allah Ya'amudu Bilad Isani Wa Itad Al-Qur Bah Ya'amud Al-Qur Al-Baw Ya'idhukum La'anakum Tazakarun Fadhukur Allah Ya'adhukum Wa'la Dhikrullah Ya'akbar Astaghfirullah Al-Qur Waala Wa'la Wa'la Aqim As-Sala Allah 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 Allah